Alhamdulillah, sepak bola Indonesia tidak dikenakan sanksi oleh FIFA. Presiden Jokowi sudah berkoordinasi dengan Federasi Sepak Bola Internasional atau FIFA terkait tragedikan juruhan yang merenggut 131 nyawa. Jokowi memastikan sepak bola Indonesia tidak dikenakan sanksi oleh FIFA akibat tragedi mengerikan tersebut. Dalam pidatonya, Jokowi sama sekali tidak menyebut PSSI sebagai pemegang otoritas sepak bola nasional. Sikap Jokowi ini rupanya menjadi sorotan. Warganet menduga PSSI sudah tidak dianggap karena membuat kepala negara kehilangan kepercayaan. Selain itu, Jokowi menyatakan pemerintah bersama FIFA akan membentuk tim transformasi sepak bola Indonesia. Jokowi juga memaparkan langkah-langkah kolaborasi antara FIFA, Konfederasi Sepak Bola Asia atau AFC dan Pemerintah Indonesia. Kemarin saya telah menerima surat dari FIFA. Ini adalah tindak lanjut dari hasil pembicaraan saya, pertelpon dengan Presiden FIFA Gianni Infantino pada tanggal 3 Oktober 2022 yang lalu. Dan berdasarkan surat tersebut, Alhamdulillah sepak bola Indonesia tidak dikenakan sanksi oleh FIFA. Dan FIFA bersama-sama dengan pemerintah akan membentuk tim transformasi sepak bola Indonesia. Dan FIFA akan berkantor di Indonesia selama proses-proses tersebut. Selain itu, akan dilakukan langkah-langkah kolaborasi antara FIFA, AFC, dan Pemerintah Indonesia untuk, yang pertama, membangun standar keamanan stadion untuk stadion-stadion yang ada di negara kita Indonesia. Yang kedua, memformuasikan standar protokol dan prosedur pengamanan yang dilakukan oleh pihak kepolisian berdasarkan standar keamanan internasional. Yang ketiga, kita juga akan bersama-sama melakukan sosialisasi dan diskusi dengan klub-klub bola di Indonesia, termasuk perwakilan supporter, untuk mendapatkan saran dan masukan serta komitmen bersama. Yang keempat, tentang pengaturan jadwal pertandingan yang memperhitungkan potensi-potensi resiko yang ada. Serta yang kelima, pendampingan dari para ahli di bidangnya. Nanti, Presiden FIFA akan datang ke Indonesia pada Oktober atau November untuk berdiskusi dengan pemerintah. Terima kasih telah menonton!